Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Wawan Hitam Hari ini saya ada di Laboratorium Pendidikan Fisika Upgris Dan saya akan bermain-main guys, mumpung tidak ada orang Lihat guys, guys ini adalah Rel Airtrack Untuk belajar gerak Satu dimensi, tapi mumpung tidak ada orang Kita gunakan untuk bermain-main guys Lihat guys, dia melayang Ini kertas guys Udara dari bawah ke atas Dan dia melayang guys Kokil guys Fisika is fun Siapa bilang fisika itu Rumus, fisika juga bisa Menyenangkan semacam ini guys, lihat guys Lihat guys, dia terbang Gak terbayang dulu waktu kecil saya Bagaimana kalau saya meniup kertas Sehingga kertas itu bisa terbang terus-terbang Dan ini guys, lihat Kesampean guys Kokil Mari kita analisa bagaimana kertas ini bisa Melayang di udara Ini adalah sistemnya Ini adalah air track Air track ini Bentuknya seperti limasan Yang mengeluarkan udara Karena ada lubang kecil dan ini Disupport atau aliran udara Diambil dari kompresor Nah, kertas ini Melayang di atas ini guys Udara ini Perhatikan konsepnya guys Ini adalah penampang melintangnya Jadi ini adalah aliran udaranya guys Tentu saja punya kecepatan Nah, disini adalah daerah turbulent Nah, kertas yang saya buat Ini sedikit melengkung guys Nah, melengkungnya ini ternyata Untuk menopang Salah satu keberhasilan dari Melayangnya kertasnya adalah Ini menopang ini guys Sehingga airan udara ini bisa keluar Walaupun dalam bentuk turbulent Tapi dia bisa keluar guys Nah, tentu saja guys Kalau kita analisa Karena kertas ini melayang Dan stabil ya guys ya Maka harus ada yang mengimbangi Dari gaya beratnya Nah, gaya berat ini diimbangi oleh siapa guys Ternyata gaya angkatnya guys Ini adalah gaya angkat Dari kertas ini Dari mana munculnya nih gaya angkat Gaya angkat ini dari Sebenarnya ini adalah Ada hubungannya dengan Kecepatan udara guys Jadi semakin cepat Maka gaya angkatnya juga Semakin besar Perhatikan konsep Dari gaya angkat Saya pesawat guys Ini adalah Saya pesawat Oke Dan ini adalah Gaya angkatnya Ini rumusnya adalah Setengah Rho V kuadrat Rho ini adalah Masa jenis udara V adalah Kecepatan udara Luasan Tentu saja disini ada juga luasan Lalu ada CL CL ini adalah Coefficient of lift Atau kita kenal dengan Angle of attack Itu sudut Angkat gitu guys Sudut angkat Nah tentu saja rumus ini Bukan untuk yang Di sistem kertas ini Tetapi untuk saya pesawat Mari kita pelajari Ada tiga hal Yang ternyata Sama guys Yang pertama adalah Rho Ini menandakan bahwa Disini ada Haliran udara Menggunakan udara Ini juga Menggunakan udara Ini adalah Kecepatan Dan gaya angkatnya itu Itu berhubungan Kuat ya Sama ini Kecepatan kuadrat ini Ada luasan Tentu saja ada luasan Dan ini CL CL khusus untuk sini guys Nah mari kita pelajari sedikit Ternyata guys CL ini Ini kita Kesini ya guys Membahas ini CL ini guys Ternyata adalah Sudut angkat ya guys Sudut angkat semakin besar Berarti kan Sudut angkat semakin besar Maka apa yang terjadi Gaya angkatnya semakin besar Semakin besar sampai semakin besar Jika pada posisi Yang sudah vertikal Apa yang terjadi Yang kita kenal dengan stall Yaitu apa Kehilangan daya angkatnya Aliran ini Hilang ya guys ya Tidak mengalir seperti ini Karena itu dia akan Terjatuh Wow Ini adalah Sedikit analisa Bagaimana kertas ini Bisa terbang Ternyata Memenuhi dari 3 Gaya angkat Yang ada di pesawat itu Hero Kecepatan Dan luasan Dan ini ya Sudut 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 angkatnya Kalau ini Untuk menjaga Kestabilannya guys Saya coba Untuk yang lurus Huah puntang panting Sampai saya menemukan Angle Bagaimana dia Curve atau melengkungnya Kertas ini Oke guys Kita ketemu di analisa-analisa Fisika lainnya Yang lebih gugil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya